Intro Sebelum kita mulai, kita ucapkan Bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Apa itu magnet? Magnet adalah Benda yang dapat menarik benda-benda lain Yang terbuat dari logang tertentu Magnet disebut juga Besi berani Nah kenapa sih namanya magnet teman-teman? Nah magnet itu pertama kali Ditemukan di kota Magnesia Salah satu kota di Asia Mujil Magnet yang ditemukan di kota Magnesia ini Ini dinamakan magnet alam Karena berasal dari alam Nah selain magnet alam Ada juga magnet buatan loh teman-teman Nah magnet buatan dapat kita jumpai Dalam berbagai bentuk Nah bentuk-bentuk magnet yang paling sederhana Berupa batang lurus Selain itu ada magnet Yang berbentuk jarum, silinder, batang, ladam Atau tapal kuda dan cincin Nah magnet tersebut Biasanya disesuaikan dengan bentuknya Nah teman-teman Magnet banyak ditemukan Dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Magnet dimanfaatkan sebagai salah satu komponen Untuk membuat peralatan Yang membudakan pekerjaan manusia Misalnya Pintu kulkas Kompas Kartu ATM Ujung kunting Obeng Dan alat pengangkut besi tua Yuk kita cari tahu lagi tentang magnet Baik setelah mengetahui tentang magnet Kita berlanjut ke sifat-sifat magnet Ada beberapa sifat-sifat magnet Yang pertama Yaitu sifatnya dia memiliki gaya magnet Sehingga dapat menarik benda tertatu Gaya tarik magnet dapat menarik benda tertatu Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis Yaitu besi, baja, kobat, atau nikel Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis Yaitu kaca, karet, kayu, dan kertas Sifat magnet yang kedua Yaitu kutub magnet memiliki gaya tarik dan gaya tolak Ya kutub magnet itu ada dua Yaitu kutub utara atau biasanya ada tulisan N North dan kutub selatan Atau S atau South Nah itu kadang-kadang ada tulisannya hanya U dan S Ya utara atau selatan Atau N dan S Utara dan selatan Sama saja teman-teman ya Sifat magnet yang memiliki kutub magnet itu Memiliki gaya tarik dan gaya tolak Ya teman-teman bisa lihat di gambarnya Juga kutub selama yang didekatkan Bagaimana kedua batang benda akan saling tolak-menolak Teman-teman bisa lihat juga Jika kedua batang magnet akan saling tarik menarik Jika kedua batang magnet akan saling tarik menarik Ada pun kutub magnet yang memiliki gaya tarik-menarik apabila Jika kedua kutub tidak senama didekatkan Maka kedua batang magnet akan saling tarik menarik Teman-teman bisa lihat di gambar ketika kutub utara bertemu dengan kutub selatan maka dia akan tarik menarik pun sebaliknya ketika kutub utara selatan bertemu dengan kutub utara atau kutub utara bertemu dengan kutub selatan maka terjadilah gaya tarik menarik jadi jika tidak senama akan saling tarik menarik perhatikan ya selanjutnya sifat yang ketiga yaitu gaya magnet dapat menembus benda teman-teman bisa lihat ya di gambar klip logam di bawah kertas dapat tetap menempel pada magnet meskipun terhalang kertas hal ini membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus benda semakin kuat gaya magnet maka semakin tebal benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet dan sifat magnet yang terakhir yaitu jarak itu mempengaruhi kekuatan gaya magnet teman-teman lihat deh jarak benda terhadap magnet dapat mempengaruhi kekuatan gaya tarik magnet semakin dekat benda terhadap magnet maka gaya tarik magnet pun semakin kuat sebaliknya semakin jauh benda terhadap magnet maka gaya tariknya semakin lemah teman-teman pemanfaatan gaya magnet yang pertama yaitu sebagai penunjuk arah pada kompas kutub-kutub magnet itu selalu menunjukkan arah utara dan selatan alat yang memanfaatkan sistem magnet tersebut itu kan salah satunya kompas nah di dalam kompas itu teman-teman ada alat penunjuk arah mata angin nah di dalam kompas terdapat magnet yang berbentuk jarum yang selalu menunjukkan arah utara dan selatan manfaatan gaya magnet yang kedua yaitu untuk mengambil benda-benda dari logam magnet dapat digunakan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja dan nikel nah sifat magnet tersebut diterapkan pada alat pengangkut besi yang berfungsi untuk memisahkan besi atau baja tua dari benda-benda lainnya alat pengangkut besi itu menggunakan elektromagnet yang dialiri oleh arus listrik kuat untuk pengangkut besi tua nah besi tua ini teman-teman akan menempel pada alat pengangkut selama arus listrik mengalir bila arus listrik dihentikan maka besi tua akan berjatuhan teman-teman bisa lihat ya bagaimana magnet disini dapat mengangkut besi-besi yang sebesar itu karena di dalamnya ada dia itu menggunakan elektromagnetik yang dialiri oleh arus listrik pemanfaatan gaya magnet selanjutnya yaitu untuk menghasilkan listrik nah alat yang menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik diantaranya dinamo sepeda dan generator nah magnet pada generator ini berguna untuk menghasilkan energi listrik pada skala besar ada pun pemanfaatan gaya magnet untuk menghasilkan listrik yaitu magnet pada dinamo sepeda magnet pada dinamo sepeda menghasilkan energi listrik skala kecil yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda nah ini contohnya salah satu penggunaan manfaat pemanfaatan gaya magnet pada lampu sepeda pemanfaatan gaya magnet selanjutnya yaitu untuk merapatkan dua benda nah lemari es ya pintu rumah kotak pensil ya mungkin banyak teman-teman yang memakai magnet ya untuk peranakan rumah sehari-hari coba diperhatikan ya pemanfaatan gaya magnet selanjutnya yaitu untuk menghantikan roda pada kereta api maglev atau magnetic levitation nah kereta api magnet atau magnetic levitation adalah kereta api modern yang bergerak tidak menggunakan roda tetapi menggunakan magnet kereta api ini bergerak melayang di atas rel yang terbuat dari magnet mungkin banyak ya kalau di kereta-kereta api jepang atau kereta api indonesia juga sekarang sudah banyak yang menerapkan dengan gaya magnet ini pemanfaatan gaya magnet selanjutnya yaitu untuk mampu mengubah energi listrik menjadi bunyi nah teman-teman bisa menemukan ya magnet pada peralatan elektronik seperti juga pada speaker, hp, komputer, laptop, dan earphone semua yang kita miliki itu alat elektronik yang kita miliki itu dia mengubah sinyal getalan listrik menjadi suara yang kita dengar nah kemampuan magnet tersebut dikarenakan magnet mempunyai medan mat tadi teman-teman sudah lihat ya apa saja manfaatan gaya magnet nah tadi sudah dibahas sedikit tentang medan magnet oke, misri mau bahas sedikit mengenai yang namanya bedan magnet apa itu medan magnet? medan magnet yaitu daerah di sekitar sumber magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet medan magnet tidak dapat kita lihat tetapi dapat digambarkan jika serbuk besi ditempatkan pada medan magnet maka serbuk besi akan tertarik ke arah magnet dengan pola tertentu dan garis-garis yang dibentuk oleh serbuk besi disebut gaya magnet nah teman-teman medan magnet yang tidak dapat kita lihat tetapi bisa digambarkan teman-teman bisa lihat ya jika serbuk besi ditempatkan pada medan magnet maka serbuk besi akan tertarik ke arah magnet dengan pola tertentu seperti yang terlihat pada gambar dan garis-garis yang dibentuk oleh serbuk besi disebut garis gaya magnet selanjutnya teman-teman disini ada beberapa cara membuat magnet yang pertama dengan cara menggosok yang kedua dengan induksi yang ketiga dengan mengalirkan listrik bagaimana caranya? yuk kita cari tahu satu demi satu cara membuat magnet yang pertama dengan cara menggosok jika magnet digosok-gosokkan ke suatu benda dari besi atau baja maka benda tersebut dapat menjadi magnet teman-teman gosokan terhadap benda yang akan dijadikan magnet harus dilakukan searah makin banyak jumlah gosokan makin kuat sifat kemagnetannya cara yang kedua membuat magnet yaitu dengan cara induksi nah induksi itu berarti pengaruh atau pembawa cara induksi adalah cara membuat magnet dengan mendekatkan magnet terhadap benda logam yang akan dijadikan magnet nah pada gambar teman-teman bisa lihat ya terlihat sebuah batang magnet yang menarik paku selanjutnya paku dapat menarik beberapa klip dan diantara klip tersebut juga dapat menarik klip yang lain hal itu menunjukkan bahwa magnet menginduksi paku dan klip sehingga paku dan klip mempunyai gaya magnet semakin jauh jarak benda ke sumber magnet maka kekuatan induksi magnet akan semakin lemah hingga akhirnya hilang oleh karena itu klip yang menempel di paling ujung sudah tidak dapat menarik klip lainnya jika paku dilepaskan dari magnet maka klip kawat yang menempel akan terlepas jadi cara induksi menghasilkan magnet yang bersifat sementara cara membuat magnet yang ketiga yaitu dengan cara mengalirkan listrik magnet yang dibuat dengan cara mengalirkan listrik disebut elektromagnet caranya dengan melilitkan kabel listrik pada besi atau bajak nah kemudian kedua ujung kabel dihubungkan pada kutub positif kutub dan kutub negatif sumber listrik misalnya baterai arus listrik dari baterai akan mengalir ke kabel listrik saat arus listrik mengalir paku menjadi elektromagnet jika arus listrik dihentikan maka elektromagnet akan kehilangan sifat magnetnya baik cukup sekian pembahasan tentang magnet bisa dipahami ya terima kasih 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 terima kasih